Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Sebelum kita bersama-sama berdoa, marilah menyimak firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasal 9 ayat 37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang ampunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, seharusnya kita sadar bahwa kita diundang oleh Allah untuk terlibat di dalam karya kasihnya kepada dunia. Injil Kerajaan Allah itu sudah diwartakan kepada dunia, tetapi di dalam mengaktualisasikannya senantiasa di dalam kehidupan, Tuhan mengundang kita untuk terlibat. Sebagaimana ditunjukkannya di dalam teks yang baru saja kita baca, saat Tuhan berkarya, berkeliling untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, demikianlah saudara-saudara, sebenarnya ia memberikan teladan bagaimana para pengikutnya harus hadir di tengah-tengah sesama yang membutuhkan uluran tangan dan kepedulian kita. Maka saudara-saudara, marilah kita menanggapi undangan Allah tersebut dengan bersedia diutus olehnya, menjadi pekerja-pekerjanya yang menggarap tuwayan dimanapun itu berada. Mari saudara-saudara, kita wartakan Injil Tuhan, mari kita menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Amin. Saya terduh bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk karya kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Engkau taburkan, mengingatkan kami bahwa kami diundang untuk terlibat di dalam karya kasih-Mu. Kami diundang ya Tuhan untuk mewartakan Injil-Mu, berkarya dan melayani Engkau senantiasa. Tolonglah kami ya Tuhan dan kuatkanlah kami, agar kami dimampukan menjadi pekerja-pekerjamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi berdasarkan kasih karuniamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa, kiranya Engkau menguatkan dan memulihkan mereka. Engkau hadir ya Tuhan untuk menyertai saudara-saudara ini, menghadapi segala sesuatu yang terjadi, pengobatan demi pengobatan, dan berserah penuh kepada keputusan-Mu. Allah Bapak kami, yang bertahta di dalam kerajaan surga, teringat kami ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, mencari kerja dan mengembangkan usaha. Kami berdoa, kiranya Engkau menguatkan, Engkau menolong mereka ya Tuhan, Engkau menguatkan mereka, agar kasih setia Allah, yang memampukan mereka untuk senantiasa berjuang, untuk senantiasa berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!